Suatu hari ada seorang ibu yang lagi di USG nih guys sama dokter Nah ternyata anaknya adalah seorang cewek Waktu berlalu begitu cepat guys sehingga si ibu ini melahirkan anaknya Nah beberapa tahun kemudian anaknya ini tumbuh besar dan cantik guys Dia diberi nama Toka Nah suatu hari si Toka bersama ibunya ini ingin jalan-jalan guys Lalu mereka menyeberang nih Ternyata di belakang mereka ada sebuah mobil yang melaju sangat cepat guys Si ibu sadar dong akan hal tersebut kemudian dia mendorong si Toka supaya gak tertabrak Tapi guys malah ibunya ini yang menjadi korban tabrakan tersebut Dan si ibu ini meninggal di tempat guys Guys semoga ibu kalian sehat selalu Setelah ibunya Toka meninggal guys si Toka hidup seorang diri nih Nah di rumahnya si Toka ini lagi beres-beres Gak sengaja dia menemukan sebuah foto guys Ternyata itu adalah foto ayah dan ibu Toka guys Si Toka jadi sedih lagi guys Nah keesokan harinya si Toka lagi jalan-jalan Tapi gak sengaja dia melihat seorang bapak yang mirip sama ayahnya guys Kira-kira itu ayahnya Toka atau bukan ya guys Nah akhirnya disini si Toka mengikuti bapak tersebut Ternyata bapak tersebut ingin memberikan ice cream untuk anaknya nih guys Nah saat itu kemudian ada sebuah balon yang terbang Dan anak bapak itu ingin mengambilnya guys Hingga ia lari nih ke tengah jalan Si Toka tahu akan hal itu guys Lalu dia menyelamatkan anak tersebut guys Dari mobil yang akan melaju kencang ke arahnya guys Nah akhirnya si Toka terjatuh guys sama anak tersebut Waduh si Toka disini baik banget guys Menyelamatkan anak tadi Kemudian disini si Toka akan pergi guys Tapi tanpa disadari dia menjatuhkan foto ayah sama ibunya guys Lalu diambillah foto tersebut sama si bapak itu guys Dan dicocokkan sama foto miliknya itu guys Ternyata bapak tersebut adalah saudara kembar dari ayahnya Toka guys Jadi ceritanya ayahnya Toka ini memiliki penyakit yang sangat serius guys Yaitu kanker dan sudah stadium akhir guys Hingga hidupnya gak bisa bertahan lama guys Nah disini kemudian ayah Toka menitipkan istrinya itu ke saudaranya itu guys Lalu beberapa tahun kemudian nih guys Ayahnya Toka meninggal guys Nah saat itu dia meninggalkan keluarganya itu guys Si Toka pun sedih guys disini lalu Keesokan harinya dia mendatangi makam dari ayah sama ibunya itu guys Guys kalian yang masih mempunyai orang tua lengkap Ayah sama ibu semoga orang tua kalian sehat selalu panjang umur ya guys Ketik amin di kolom komentar